Intro Sialom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaro Pagi hari ini renungan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan judul Bukan Barang Fana Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita Kita naikkan pujian seperti yang kau ingin Bukan dengan Barang Fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tidak ada noda dan celah Bukan dengan emas pera Kau menembus diriku Kau menembus diriku Oleh segenap kasih Dan pengembanganmu Kau menembus diriku Tidak ada noda dan yang mahal Traageri 枇at atti TERANG SELOSNIST DANG 剛剛 Kau berlangganan, padamu semuanya Tuhan Jadilah padamu seperti yang kau inginkan Kau telah mati dan tinggalkan Carahimu yang lama Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi Hidup ini ku letakkan Padamu semuanya Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau inginkan Jadilah padaku seperti yang kau inginkan Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak di dalam surga terima kasih untuk pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, segar, dan kami siap untuk beraktivitas Namun sebelumnya Tuhan kami datang kepadamu di dalam ujian Juga perenungan akan firman Tuhan Agar apa yang kami jalani hari ini Boleh selaras dengan kehendak Tuhan Kami tidak menjalaninya dengan kehendak kami sendiri Karena kami sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal Karena itu kami mau Tuhan terus menuntun kami Tuhan terus memimpin kami Agar kami beroleh hati yang bijaksana Berfirmanlah kepada kami ya Bapak Kami siap untuk mendengarkannya Amin Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-18 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenekmu yangmu Itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan Husiana Nancy terlahir di sebuah keluarga Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan Tetapi ia tumbuh menjadi gadis yang ambisius Dan merasa segala keinginannya adalah yang terbaik Ia memang gadis yang cerdas, pekerja keras, dan tangkas Ia dapat menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya Dan mendapatkan tempat kerja yang baik Keluarga selalu mengingatkan Nancy agar tetap setia kepada Kristus Dan rajin beribadah di gereja Namun semua nasihat dan dorongan Untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Selalu ditepis dan ditolaknya Sampai suatu ketika Nancy merasakan kepiluan hati yang dalam Tadkala ia putus dengan pacarnya dan proyeknya gagal Ia pun kembali ke keluarga untuk mendapatkan ketenangan hati Keluarganya pun menerima Nancy dengan tangan terbuka Di hari Minggu, Nancy bersedia diajak ke gereja Dan untuk pertama kalinya ia beribadah kembali kepada Tuhan Ia tersentuh dan bertobat ketika mendengarkan bahsang pendeta Yang mengupas tentang satu Petrus Pasal yang pertama ayat 17 hingga 18 Sejak saat itu Nancy kembali tekun mencari Tuhan Dan rajin beribadah di gereja Ia merasakan damai sejahtera Dan menjadi lebih bijaksana dalam menjalani hari-hari hidupnya Ia bekerja bukan lagi untuk dirinya Tetapi untuk kemuliaan Allah Ibu bapak jemaahnya dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada banyak orang seperti Nancy Merasa bahwa membangun relasi dan beribadah kepada Tuhan Sebagai sesuatu yang tidak berguna Mereka beranggapan meraih impian Mencapai sukses dan bergelim mengharta adalah sebuah kepuasan Mereka lupa bahwa keberhasilan dunia tidak menjamin kebahagiaan hidup Dan tidak ada artinya saat meninggal dunia Rasul Petrus memberikan pengajaran yang penting Semua orang yang menyebut Allah sebagai Bapak Mesti memiliki hati yang takut dalam menjalani hidup di dunia ini Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat luput dari dosa dan penghakiman Allah Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat dunia Ia menebus manusia berdosa dengan darahnya yang mahal Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Mendapatkan pengampunan dari Allah Keselamatan dan kehidupan kekal Setiap orang yang mempersembahkan dirinya bagi Allah Memiliki iman yang teguh Mengalami kematangan rohani dan pengharapan kepada Allah Karya keselamatan Kristus sungguh amat mahal Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi sungguh hati kami melimpa dengan ucapan syukur Tadkala firman Tuhan kembali menyapa kami Dan mengingatkan kami betapa besarnya kasih Allah Atas kami manusia yang berdosa Yang seharusnya binasa Namun melalui putramu Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib Kami memperoleh jaminan kehidupan dan juga keselamatan yang kekal Terima kasih Bapak Kiranya kami terus memiliki hati Yang mau menghargai segala cinta kasih Tuhan Dengan menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan ini dengan sebaik-baiknya Sebagai persembahan yang harum Yang boleh kami naikkan bagimu ya Tuhan Dan mempersembahkan karya-karya kami Di dalam keseharian kami Untuk hormat kemuliaan bagi namamu saja Terima kasih Bapak surgawi Kami percayakan hari ini Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus yang sempurna Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua